Pada tahun 2006, seorang pria bernama Petos yang merupakan trainer pals Orca di Wahana Cell World, Sandigo, sedang melakukan rutinitasnya melatih pals Orca yang bernama Kasatka. Namun, tiba-tiba pals pembunuh itu menggigit kakinya dan menenggelamkan dirinya ke dalam air cukup lama. Kasatka dengan sengaja menarik bagian kaki Petos dan kemudian menariknya ke dalam air selama beberapa menit. Setelah sempat melepaskan diri dan muncul ke permukaan, Sang Taus kembali menarik kakinya lagi dan kali ini ia menyeret Petos terus mempermainkannya. Untungnya walau menyadari resiko kehilangan nyawa, Petos tetap bersikap tenang, ia tidak berusaha berontak atau melawan. Sebaliknya ia mencoba menenangkan Sang Paus, tidak hanya itu, ia bahkan menyuruh trainer lain tidak melakukan apapun karena dianggap hanya akan memperburuk keadaan. Setelah sekian lama bersabar dan berusaha, Petos akhirnya berhasil melepaskan diri dari cengkraman gigi Sang Paus dan mampu berenang ke pinggir kolam. Petos akhirnya selamat dengan cedera tulang kaki akibat gigitan.